Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bun dan teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel youtube saya Gimana nih kabar bunda dan teman-teman semuanya hari ini Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat Selalu baik, selalu bahagia Dan juga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya rabbal alami Dalam video kali ini saya mau makeover kitchen set Bagian kabinet atas ya bun Ini tuh keadaan kabinet atas kitchen set saya Di belakangnya itu gak ada kayunya Jadi langsung nembus ke tembok situ bun Dan kayunya itu sudah dibubukin Gak tau kenapa ya dibubukin itu Kayak semacam ada binatangnya pada keluar Bubuk-bubuknya kayak gitu bun Jadi peralatan makan itu Peralatan tempat-tempat makan itu pada kotor Kitchen set saya tuh bukan dari kayu jati ya bun Tapi dari kayu mahoni Mungkin kayu mahoninya masih muda Atau gimana ya Jadi tuh keluar bubuk-bubuknya gitu Nah ini saya mau makeover Mau tak pasangin Stiker gitu bun Supaya kelihatannya rapi Dan tempat-tempat makannya tuh Gak pada kotor Karena kejatuhan bubuk-bubuk itu Sebelum dipasangin Saya turunin dulu barang-barangnya Kemudian saya bersihkan Ini masih ada debu-debunya Dan juga ada kotoran cicak Dan juga saya lap-lapin Supaya nanti stikernya nempel dengan sempurna Dulu waktu masang itu Gak kepikiran ya Kalau pakenya yang kitchen set aluminium Atau yang kayu HPL itu kan lebih bagus ya Ini karena waktu masang itu Bareng-bareng sama tetangga Jadi ikut-ikutan gitu sekalian Masangnya sama memangkukannya sekalian Barang-barang Jadinya ini Dan minusnya itu Kitchen setnya itu Langsung ke tembok Di belakangnya itu Gak ada kayunya Pengen ganti yang baru Tapi ini keadaan kayunya masih bagus Sayang ya Yang kedua juga kan Budgetnya lumayan Jadi Supaya kelihatan suasana baru aja Maka saya lanjutin aja Makeover dengan menggunakan stiker ini Supaya kelihatan lebih Rapi ya bu Minggu ini Alhamdulillah Aktifitas saya tuh Sudah mulai terkontrol Sudah mulai terkendali Sudah aman Karena si bocil Si dede Sekolahnya itu Sudah bisa ditinggal Akhirnya Emaknya bisa pulang Dan bisa beres-beres rumah Bisa ngedit Dan bisa segala Bisa Masak Dan bisa Segala macem Pokoknya Alhamdulillah enak Gimana nih bunda-bunda semuanya Aktifitasnya Semoga yang punya bocil Yang sekolah Yang nganterin Yang jadi tukang ojek Yang jadi safe Semuanya Lancar ya bun Aktifitasnya Buat bunda dan teman-teman semuanya Saya ucapkan terima kasih nih bun Yang sudah mengklik video saya ini Dan juga sudah mampir di channel saya Jangan lupa bun Subscribe Like Comment Dan share ya bun Dan buat teman-teman Yang baru Pertama kali Mampir di channel saya Selamat datang Jangan lupa ya Subscribe Salam kenal ya bun Saya dari Jatibarang Indramayu Masang stiker Di bagian atas ini Agak ribet ya bun Karena banyak lekukan-lekukannya Dan juga tempatnya Di atas Jadi saya tuh harus naik-naik Sampai Kepala tuh pusing Karena Melihat ke atas terus Kanan terus gitu bun Dan juga Masangnya sendirian Gak ada yang bantuin Jadi lumayan ya bun Tenaganya Tapi demi Pengen bagus Supaya rapi Jadi ya terpaksa Harus dilakukan Kepengen bagus Dan juga Kepengen rapi Jadi ya harus Rajin-rajin ya bun Karena Kalau gak dipasangin ini tuh Tempat makan tuh Selalu dibubukin Dan selalu Dicuci Yang atas-atasnya itu Banyak yang kotor bun Karena tempat makanya itu kan Kebanyakan saya tuh Dari plastik ya bun Dari tupperware Jadi kalau dibubukin tuh Pada nempel Pada bernoda gitu Kan sayang banget ya bun Nah ini Alhamdulillah Akhirnya Udah jadi Udah selesai Yang bagian Ini Yang bagian Waspuffel Tuh alhamdulillah ya bun Keliatannya rapi Walaupun Ini Di pinggir-pinggirnya tuh Ditambal-tambalin Tapi Gak kelihatan Keliatan kayak Dari kayu HPL Gitu ya bun Walaupun ini Dari kertas Tapi Alhamdulillah Rapi ya bun Saya seneng Saya puas Walaupun capek banget Tapi Alhamdulillah Seneng liatnya Dan ini penampakan Setelah saya susun Tempat makanya tuh Alhamdulillah Rapi Semoga Bubuknya Gak langsung Nempel Kesini Karena ada Kertasnya ya Dan semoga Ini Stikernya Awet Oke bun Lanjut Ini Saya mau Pasang juga Di bagian Atas kompor Ya bun Ini juga sama Kena Rembesan hujan Kalau Hujan itu Merembes di pinggirnya Dan juga Dibubukin juga Nah ini Agak Susah juga Karena Di Ini Di pinggirnya itu Ada lekukan Jadi yang gak apa-apa Gak boleh Pantang menyerah Karena Pengen dapur Karena Dapurnya pengen Bagus Jadi harus semangat Makeovernya Ya bun Ini juga Bagian atasnya Bagian yang Merembesan airnya itu Udah saya tambal Semoga nanti Kalau hujan Gak merembes Harapan saya sih Gak merembes Ya Allah Karena Sayang ya Kalau merembes lagi Udah dipasangin Stiker Semoga Semoga aja Gak merembesnya Sampai ke bawah Kalau hujannya Kecil sih Biasanya Enggak Tapi kalau Hujannya Yang itu Yang Campur angin Yang kenceng Hujan Gede Biasanya itu Yang bikin Merembesnya Kata pak suami Ini sih sebenarnya Ini tuh Dapurnya Harus didak Supaya Gak merembes Karena kan Sambungannya Sama tetangga Namanya juga Perumahan komplek Perumahan BTN Tapi ya Gimana lagi Belum ada budgetnya Semoga suatu saat Dapat rezeki Dan bisa Merenovasi Dapurnya Ya Allah Amin Nah tuh Ini tuh Saya sampai Perjuangan banget Ya bun Manjat-manjat Karena itu tuh Tinggi Dan juga Jauh Jadi kepala saya tuh Sampai masuk Sampai kejedot Sama Ini Kitchen setnya Tapi Gak apa-apa Gak menyerah Semangat Supaya Dapurnya Bagus Oh ya bun Stiker ini Saya beli di Sofi ya bun Murah Satu Gulungnya itu Atau Saturalnya itu Rp33.000 Ukurannya itu 45 cm Kali 10 cm Kali 10 meter Gitu Panjangnya bun Kalau bunda Pengen tau Nanti Linknya Saya masukin Ke Deskrisi Box Ya bun Dan Alhamdulillah Ini juga Sudah selesai Walaupun Kepala saya Pusing Karena Harus masuk-masuk Harus miring-miring Harus dengar Tapi Alhamdulillah Sudah rapi Pokoknya Puas ya bun Nah ini Sudah saya Susun Tuh Masya Allah Alhamdulillah Jadi Kelihatan rapi Ya bun Tempat Makannya Ini Tempat-tepak Makannya Sudah Kelihatan rapi Dan Untuk bagian Tengahnya Sudah saya Makeover Sudah saya Tempelin Juga Dengan Stiker Ini Tempat Makan Anak-anak Tetap Anak-anak Buat Bekel Ke sekolah Ya bun Tetap Makan Sama tempat minum Tuh Sudah saya Turunin Sudah saya Pasang Terus Saya Susun Kembali Ke atas Dan Alhamdulillah Semuanya Sudah rapi Dan Yang itu Di atasnya Belum Saya Pasang Karena Kehabisan Stikernya Padahal 10 meter Saya Pikir Pas Ya bun Dan Ternyata Kurang Next Pasang Lagi Oke bun Sekian Dulu Video Makeover Kisian Sejari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa